Intro Halo selamat pagi semuanya, semoga tetap sehat dan semangat selalu Hari ini ketemu dengan Tunisi dalam pelajaran biologi Kalau minggu yang lalu kita sudah membahas tentang pembelahan sel Hari ini kita akan masuk ke pola-pola hereditas Ada pun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah Yang pertama menjelaskan pengertian genotip dan fenotip Yang kedua menjelaskan pengertian monohibrit dan dihibrit Yang ketiga memahami hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2 Yang keempat menguraikan macam-macam penyimpangan semu Itulah tujuan pembelajaran kita hari ini Tetap semangat, tetap fokus walaupun pembelajaran PJJ seperti sekarang ini Bab 5, pola-pola hereditas Pada materi kali ini kita akan membahas tentang Hukum Mendel 1 dan 2 serta penyimpangan yang terjadi pada hukum Mendel Mendel adalah seorang ahli genetika yang bernama lengkap Joss Johan Mendel Mendel melakukan berbagai penelitian dengan menggunakan kacang ercis Mendel melakukan penelitian menggunakan kacang ercis Karena kacang ercis memiliki banyak variasi, berumur pendek, mudah tumbuh, dan memiliki keturunan yang banyak Perkawinan akan menghasilkan keturunan yang memiliki bentuk fisik dan sifat yang mirip dengan orang tua mereka Kemiripan ini terjadi karena sifat yang terdapat pada gen dalam nukleus sel sperma bergabung dengan gen dalam nukleus sel telur Dari perkawinan tersebut dihasilkan individu yang memiliki gabungan antara sifat-sifat gen Nah, pada bab ini akan kita pelajari tentang hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2 Sebelum kita masuk pada persilangan, ada baiknya kita memahami terlebih dahulu Yaitu istilah-istilah di dalam genetika Bisa kamu perhatikan yang ada di sini Persilangan monohibrit Adalah persilangan dengan satu tanda beda Persilangan ini menghasilkan rasio fenotip 3 banding 1 Dan rasio genotipnya 1 banding 2 banding 1 Cara menentukan gamit Cara menentukan gamit Cara menentukan gamit rumusnya adalah 2 pangkat N Di mana N itu adalah tanda beda yang muncul pada gamit yang ada Berikutnya persilangan di hibrit Persilangan di hibrit adalah persilangan dengan dua sifat beda Persilangan ini yang menunjukkan perbedaannya adalah huruf yang ada pada persilangan di sini Bisa kamu perhatikan Berikutnya ada istilah back cross dan test cross Back cross adalah persilangan antara individu F1 Dengan salah satu induknya yang bersifat dominan atau resesif Dominan ditandai dengan huruf besar Serta resesif ditandai dengan huruf kecil Tes cross adalah perkawinan F1 dengan salah satu induk yang bersifat resesif Resesif berarti ditandai dengan huruf kecil keduanya Penyimpangan semuhu kumendel Satu interaksi gen atau atafisme Ini terjadi pada jengger ayam Atafisme interaksi beberapa gen Yang menyebabkan tersembunyinya sifat keturunan untuk beberapa generasi Yang menyebabkan jengger ayam memiliki perbedaan dari induknya Rasio fenotip pada F2 adalah 9 banding 3 banding 3 banding 1 Yang kedua kriptomeri Kriptomeri terjadi pada bunga Linaria marokana Kriptomeri merupakan peristiwa pembastaran Di mana satu faktor dominan tertutup oleh faktor dominan lainnya Dan baru tampak jika tidak bersama dengan faktor penutup tersebut Rasio fenotip pada F2 adalah 9 banding 3 banding 4 Yang kedua ada epistasis hipostasis Ada gen yang menutupi dan ada gen yang ditutupi Ini terjadi pada warna gandum Yang memiliki biji warna hitam disilangkan dengan biji warna kuning Akan memiliki rasio fenotip pada F2 adalah 12 banding 3 banding 1 Yang keempat ada polimeri Polimeri ini terjadi pada satu jenis gandum Polimeri adalah merupakan gen yang banyak sifat beda Yang berdiri sendiri-sendiri Tetapi mempengaruhi bagian yang sama dari suatu organisme Rasio fenotip yang dimiliki adalah 15 banding 1 pada rasio fenotip F2 Yang kelima ada gen-gen komplementer Ini terjadi pada sebuah perkawinan pria bisutuli dengan wanita bisutuli Akan memiliki rasio fenotip F2 9 banding 7 Yang keenam ada gen dominan rangkap Di sini persilangan tanaman yang buahnya berbentuk oval dengan tanaman yang berbentuk bulat Yang menyebabkan rasio fenotip pada F2 ada 9 banding 6 banding 1 Yang ketujuh ada namanya gen penghambat Gen penghambat ini dicontohkan pada ayam yang berbulu putih dengan sesamanya Tetapi memiliki genotip yang berbeda Rasio fenotip pada F2 yang dihasilkan adalah 13 banding 3 Materi yang ibu sampaikan tadi bisa kita simpulkan Kesimpulannya yang pertama Istilah-istilah genetika Ada gen sifat yang tidak tampak Ada fenotip sifat yang tampak dari luar Ada monohibrit persilangan dengan satu tanda beda Ada dihibrit persilangan dengan dua tanda beda Ada B cross ada test cross Kemudian yang kedua Hukum Mendel itu ada hukum Mendel 1 Yang menyangkut pada persilangan monohibrit Ada hukum Mendel 2 yang menyangkut pada persilangan dihibrit Yang ketiga penyimpangan-penyimpangan semua pada hukum Mendel Penyimpangan semua pada hukum Mendel itu diantaranya Ada atafisme, ada polimeri, gen-gen komplementer, epistasis-hipostasis, gen dominan rangkap Itulah kesimpulan pembelajaran kita hari ini Ingat minggu depan kita masuk masih di pola-pola hereditas Pada sub-bub, kelainan pada genetik dan golongan darah Ingat, patuhi protokol kesehatan 3M Mencuci tangan, menggunakan masker, menghindari kerumunan Semangat pagi semuanya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!